Melukis pada umumnya menggunakan media kanvas atau cat air. Namun bagaimana jika melukis menggunakan media selotip? Nah, di Kota Malang, seorang pemuda mampu menyulap selotip menjadi lukisan unik dengan wajah sejumlah toko nasional sebagai objeknya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Bagi Erwin Saputra, melukis adalah kegiatan yang tak bisa dipisahkan darinya. Dengan melukis, ia mampu mengekspresikan ide tentang gagasannya. Berkat kegigihannya untuk terus bereksperimen, Erwin kini berhasil mengembangkan media lukis baru, yakni dengan menggunakan selotip. Caranya cukup mudah. Pertama, siapkan semua bahan seperti gunting, selotip, dan sebuah media berwarna gelap. Tak lupa, foto asli karakter akan dilukis. Setelah siap, barulah selotip digunting sesuai dengan kebutuhan membentuk wajah setiap karakter yang akan dibuat. Seperti beberapa karakter tokoh nasional ini, mulai dari Presiden Republik Indonesia hingga beberapa tokoh berbagai daerah, semuanya dibuat cukup dengan guntingan-guntingan selotip. Karena bahan ini unik, terus saya sudah riset yang pakai selotip kertas di dunia itu belum ada. Jadi saya, ini adalah peluang besar saya, buat saya untuk mengharumkan nama Indonesia dari selotip, karena belum ada di dunia. Ide melukis dengan selotip ini muncul saat Erwin tengah belajar membuat karikatur. Pada 2014 silam, di mana ia tidak sengaja menemukan kreasi ini ketika merekatkan seterofoam di atas meja menggunakan selotip. Karya Erwin ini sudah dipamerkan ke berbagai daerah, seperti Surabaya, Kalimantan, Bandung, hingga Jakarta. Harga lukisan bervariasi mulai dari Rp500.000 hingga puluhan juta rupiah. Abdul Malik, Malam